Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oh iya, di video kali ini berhubung aku lagi gak ada kerjaan, di rumah aja bosan, kayaknya aku ada ide nih. Aku mau bikin sesuatu, mudah-mudahan hasilnya enak. Nanti kalau hasilnya enak, aku share buat kalian ya. Tadi di kulkas ngeliat kayaknya ada bahan-bahan yang bisa aku olah. Daripada gabut, gak ada kerjaan di rumah, mending masak sesuatu yang nanti mungkin bisa aku makan sendiri. Kalau misalkan itu enak, aku bisa share buat kalian resepnya. Aku langsung mau ngajak kalian ke dapur, yuk ikut aku ke dapur yuk. Sambil nunggu makarunnya mateng, aku mau misahin kuning telurnya dulu ya. Karena yang dibutuhin itu cuma kuning telurnya doang sih. Putihnya gak usah diikutin, jadi kita ambil kuning telurnya aja. Oke, aku mau pisahin dulu ya guys. Ini aku beli guys. Tiba-tiba ada kang baso lewat depan rumah, yaudah aku panggil. Lumayan kan, bisa buat topping. Daripada nanti makaroni mac and cheese-nya kosongan tanpa ada topping-nya. Ya buat manis-manisan aja lah gitu. Kalau misalkan difoto atau dibuat thumbnail gitu kan ya lumayan ada pemanis-pemanisnya gitu di atasnya. Ya enggak? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.